Halo sahabat Strabis kembali lagi dalam acara Meet & Inspire Oke tadi kita membahas tentang syarat-syarat menjadi pendamping kirausaha Yang pertama tentunya kita harus berkomitmen Nah yang kedua Harus punya kapasitas Kapasitas dan ingin belajar Lalu pendamping yang diharapkan untuk kedepannya Harapan kita Kita sih mengharapkan pendampingan ini menjadi sebuah proses yang bisa memberikan dampak Bagaimana para wira usaha baru ini ada tindak lanjutnya setelah mengikuti pelatihan Dan paling penting adalah apa yang dia didapatkan di kelas Biasanya kan banyak teori dan pengantar-pengantarnya Dapat dibuktikan pada produktifitas sehari-harinya di lapangan Dan ini dipantau Dipantau oleh para pendamping Dan saya harap pendamping ini bisa mengiring mereka menjadi orang yang sukses Jadi jangan hanya untuk kesuksesan sendirinya saja Saya yakin para pendamping itu juga para pelaku usaha yang sudah mulai kelihatan hasilnya Tapi harus bisa mengeluarkan keberhasilannya itu kepada dampingannya Sehingga kita punya kemampuan yang sama Dan harapan kami juga nanti setelah pendampingan ini akan tercetak para wira usaha baru yang sukses Yang mandiri, yang dinamis, yang punya konsep yang jelas Sehingga nanti usahanya bisa berdaya Dan harapan selanjutnya Kita ingin pendamping yang benar-benar memiliki responsibility atau tanggung jawab terhadap tugasnya Ini semata-mata bukan karena tugas ditugaskan Tapi benar-benar pendampingan ini adalah merupakan panggilan jiwa Wah keren Ini bahasanya Panggilan jiwa dia lebih wise lagi Semakin tulus, mendampingi Dan mendampingi itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan Sehingga kita bisa enjoy di lapangan Bukan karena ditugaskan Tapi bagaimana karena kita ada tanggung jawab Saya sudah berhasil Kenapa orang lain tidak kita tularkan keberhasilan kita Itu yang ingin kita tularkan Kunci untuk kita merasa nyaman Dalam mendampingi Gimana juga? Ya itu tadi Harus selalu dibikin enjoy aja Dan biasanya jangan segala sesuatu dibikin trouble Dibikin rumit Apa-apa mengeluh Biasanya seperti itu Apa-apa koordinasi ke pusat Jalani aja dulu Setiap permasalahan pasti ada solusi Dan solusinya itu juga ditemukan nanti di lapangan Ya setelah kita nanti temukan berbagai permasalahan Biasanya kita menjajagi solusi-solusinya tersebut Dan solusi itu juga jangan untuk dilakukan sendiri Lebih harus bisa di sharing dengan dampingannya Dan harus banyak mendapatkan feedback lagi Jadi jangan merasa aku loh Bisa semuanya harus energi sampaikan Tapi kadang-kadang ilmu itu bisa datang sendiri Dan dari yang kita dampingi malah Kita temukan lagi ilmu-ilmu baru Atau pengalaman baru Sehingga kita ya bisa saling mengisi lah Atau sambil memberi penguatan Sharing ya Pak ya Nah Pak Tujau ini kan Pastinya ada masalah Nah untuk menanggapi masalah tersebut Gimana? Oke Masalah itu ya tadi saya dalam langkah-langkah pendamian itu Masalah itu nanti biasanya di inventarisir dulu Ya Di inventarisir ada beberapa masalah yang dialami Atau yang sedang dihadapi oleh wira usaha baru Karena dalam merintis usaha ini biasanya banyak kendala Ya benar Banyak kerikil-kerikil tajam gitu Ya pastinya Nah ini biasanya silahkan di inventarisir dulu Dan cari yang paling prioritas Kita ranking biasanya begitu Kita ranking mana dulu yang paling dulu bisa kita bantu selesaikan Oke Yang paling origin itu ya masalah keuangan biasanya Masalah modal Terus masalah motivasinya gitu ya Kalau kita juga kasih jalan untuk dapat modal Tapi dianya belum termotivasi ya bisa habis begitu saja Dapat modal juga Nah dari itu ya motivasinya didorong gitu Itu kebutuhannya juga dibantu dipasilitasi Dihubungkan dengan akses-akses yang bisa mendukung usahanya Itu biasanya selesai Ya kenapa Sejauh ini nih ya Wira usaha dalam bisnis apa ya nih Yang udah muncul Ya kebanyakan itu yang di bidang kuliner ya Karena di kuliner itu begitu luas Begitu kompleks gitu ya Bagaimana kreatifisnya bisa ditumbuhkan pada sebuah produk Maksudnya produk makanan Makanan itu kan bisa kaya dengan varian Rasa ini, rasa itu Rasa asam, rasa manis Terus juga nanti bisa juga ditambahkan dengan Dengan apa maunya Selain varian-varian tadi bisa ditambahkan dengan topping-topping apa gitu ya Dan itu bisa memperkaya Memperkaya Tipe-tipe makanan yang disukai oleh orang banyak gitu ya Jadi lebih-lebih luas di mereka Begitu juga di fashion Kalau di fashion itu kuncinya di bagaimana sekarang lagi keren Trend mode itu kan rubah-rubah Maka dari itu kita ikuti perkembangan pasar Perkembangan mode Perkembangan trend mode yang sekarang ini lagi in gitu ya Jadi kita gak ketinggalan Lalu saja terus di update gitu Sekarang lagi booming banget ya Pak tentang fashion ya Kalau gak di update kita banyak ketinggalan Ya udah kita akan banyak ditinggalkan oleh peradaban mode itu sendiri gitu Oke Pak Nah inspirasi apa nih yang akan disampaikan pada sahabat seterah B Baik Saya ingin mengajak sahabat-sahabat terutama yang punya minat dalam pendampingan Mendampingi usaha baru Kuncinya satu Jangan pernah merasa berat untuk menyampaikan atau mentransferkan ilmu-ilmu kita Pengalaman manis, pelanggan pahit silahkan boleh ditularkan kepada dampingan Ya ini untuk bagaimana mereka bisa ikut merasakan gitu ya perjuangan kita Atau nanti memberikan tips-tips gitu ya Karena tips yang diberikan itu alangkah baiknya adalah yang sudah pernah dialami Yang sudah menjadi pembelajaran untuk kita Dan kuncinya satu Kalau mau sukses mendampingi harus mau dan yakian berkomitmen dan tentunya ada satu sisi yang tidak boleh ditinggalkan Yaitu meyakini bahwa apa yang sudah kita lakukan adalah menjadi ilmu juga Benar sekali Oke sahabat karena waktunya telah berakhir ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di youtube channel Sabis TV Saya Asli Zulyani dan Saya Ahmad Prashad Berserta kru yang bertugas tomit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton